hai oke guys ini barangnya udah nyampe stang piston sama lainnya laharnya kita bawa lahar bersama petang pistonnya Oke nih kita masukin kertas itu adanya di pagi hari mendung banget nggak tahu ya kalau di sebelah sana nanti mungkin panas kita penasin dulu aja mesinnya Bismillahirrahmanirrahim utamakan baca Bismillah dan terangkat semoga enggak hujan aja ya ini kalau tadi sih udah hujan nih pagi banget ikan lagi jam 7 gula pasir ditumpah gua enggak pakai miklipon ya mau beli di sekitar sini udah ada apa-apa cuma takut bahwa pengharganya itu wah bahaya nih kalau itu ya tak kalau ada mobil berhenti dipikir jalan wah gak kelihatan ini tiba-tiba kelihatan ya udah deh depan matangku kalau dipaksa masukin gigi itu serangan kayak udara sih diubah di metik deh karena gas ketok gak usah kita main kopling buat koplingnya itu gak usah di tekan dipaksa ditampahin giginya aja itu udah bisa guys tapi itu juga agak keras dikit aja nih buka gua nih udah basah gitu kaya bawaannya dari kampennya ya suka aja udah bersih apa nih kemarin udah bercuci nih kayak motornya udah bersih dan udah bersiapan beli di monteng elet buat yang ke HP ya itu mau buat ngeplok bawa rukasnya jupiter itu eh kalau wajahnya gini ya mencewain nih harusnya kemarin nggak cuci motor nih wah sampai dua nggak ada hasilnya jadi sekalian mau coba poli motor yang kemarin ya sayang saya amikium itu di transmisi itu memang enak banget ya oke kalau atau nggak apa-apa di jalan, anak-anak istri gue aja apa-apa yang nangguk sayang banget kalau orang lain dia nangguk dangsen mah berarti di kanan, di kiri gak langsung, belok ke kanan itu gak malah berarti di kiri dulu ya ada baiknya sih, tapi kan dia tahu dangsen ya mau berarti di rumah gua kita naik ke bagian, biar ada arnel belakang guys disipin sini dulu ini rumah gua yang sebenarnya nih yang kalau di atas yang tadi itu di rumah gua petua lihat uang gua tipis banget gak punya uang nah ini bengkel yang dulu gua udah pernah kerja di sini apa nih as? apa 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 sezat apa 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 kita kita jemput temen kita dulu perjalanan itu kita jemput ke luar saya mau konsultasi dengan tukang perkayuan kita lewat yang sini aja daripada harus putar balik yang searah ini jalannya sempit banget wah ini udah banyak lumutnya ini guys oh ikan-ikan sama telek orang tanjakannya ngeri nggak pakai sepion jadi kita harus noleh ke belakang dulu ya konyol banget pakai helm tapi nggak pakai sepion lampu set juga nggak ada pelat nggak kepasang ini ngomong-ngomong gue bareng kakak gua ini kakak yang paling konyol ya paling konyol nih gue aja berdoa ini muka-muka nggak hujan lah dan semoga aja tukang bubannya buka nanti kalau udah capek-capek kesana malah libur wah kacau nih bagi kalian yang udah pernah jalan atau lewat jalan daerah sini silahkan komen dari mana atau mau kemana susahnya itu kalau pakai motor ini vakumnya karbo itu suka nggak naik gue kemaren nggak sempet-sempet mau buka karbo di motor sebenarnya tiba-tiba mau buka ya kayaknya ini berlubang deh vakumnya udah tapi belum sempet-sempet kalau buat jalan dikeber-keber itu vakum suka macet jadi kalau digas itu nggak enak dari arah berlawanan aja udah ada yang pakai mantol ini juga speedometer nya itu mati ya gue belum mau cek ya ini itu speedometer nya atau gigi rotari yang bawah itu ya yang kabel menggerak dari ronda itu bawa kayu malah melek di jalan hati-hati guys sayangi nyawa kalian yang nyayang istri kalian siapa kalau disini sih kayaknya habis hujan nih ini udah mulai krimis nih ada penyük persegi hankah ayo Ayya ini hutan juga ayo ini hutan kapok udah nggak naik lagi nih Pakku udah macet padahal cuma digas satu keberan aja nah ini udah mentok nih guys nggak bisa nampak lagi powernya karena vakumnya itu wah krimis kita berarti nanti di minimarket di belah sana ya sambil beli masker matuhi rokok tombol ke sehatan Oke biar kalian bisa nonton video bahwa itu dari rumah ya nggak dari rumah sakit karena kalian jadi masyarakat COVID-19 hahaha masker sekali pagi malam Oke kita berhenti ngobis sejenak dulu aja guys Oke guys kita lanjut jalan lagi karena udah reda ya hujannya perut juga udah kempung guys tadi lagi di rumah udah nyusu terus tadi juga nyusu lagi biar imbang dua susu kalau susunya cuma satu kan nanti gak seimbang jalannya nanti miring guys berdoa aja semoga nggak ada razia ya ini motor masih baru ya tapi kalau bodinya udah lecet-lecet karena udah teringkali buat rabas main ke hutan terus ini motor juga udah geternya parah karena kemarin udah sempet macet sekali teledor lupa olinya enggak diganti ya kok bisa oli enggak sempet ganti motornya geter ya iya karena di posisi piston macet itu pasti di power yang besar jadi waktu krekasnya atau stang pistonnya itu negernya atau powernya itu lebih jadi pas macet itu pas negernya untung aja gak bengkok atau enggak pecah pistonnya masih di karuniai lebih dari Tuhan ini juga pakai gigi tarik atau gear belakang itu masih bawaan pabrik jadi ya gitu deh rasanya kalau gua jalan di asfalt atau dataran itu kurang enak tadi gua mau bawa vario tapi keburu dari bawa bapak ke pasar dan kalau gua bawa parionnya teriguah kalau mau bawa motor nggak ada karena bisa ini bawa motor ini kalau di daerah sekitar saya mayoritas itu sayur semua ya kalau untuk buah itu jarang lah yona bahaya guys karena kebanyakan mobil-mobil itu banyak yang enggak kuat nanjak disini ya kita nyantai aja ini fresh area yang pernah main kesini atau jalan-jalan kesini silahkan komen di bawah dari mana atau mau ke mana udah lama ini Kak ke tukang bubun karena jarang pasien yang harus ke tukang bubun yang harus ganti tungsten atau kolter atau entah apa yang berkaitan dengan tukang bubun ya jadi lama banget saya enggak main kesana kemarin kolter aja saya suruh adik tua yang kesana nggak saya karena kebetulan pas kemarin itu gua ada kerjaan kiril sayur jadi nggak bisa oke disini itu kalau lurus ke arah Purworejo itu banyak banget yang suka komen nanya lokasi begelnya mana Mas saya Wonosobo tapi Wonosobonya perbatasan magelang ya di daerah kota itu bukan kalau nggak ada sepion dan lampu sen itu susahnya kalau mau nyali guys kita kalau mau nyali itu susah nah soalnya kita nggak tahu posisi kita bener apa enggak kan bisa lihat yang di belakang ada mobil atau motor yang mau nyali dan mereka juga nggak tahu kalau kita mau nyali apa enggak karena nggak pakai sen guys nggak pakai lampu sen ini kalau sekarang itu di tempat saya itu musim sakit ya soalnya perpindahan cuaca itu rata-rata di tempat saya banyak banget orang yang flu selalu hujan eh selalu sakit maksudnya nah ini jalannya udah lumayan lebar wah tapi gua nakutin gas mau ngasih gas lubangnya banyak banget cocok banget kalau dikasih ikan itu gen sumpah nah gue juga agak paling nggak suka kalau motor itu sennya hidup terus lupa gak dimatiin tuh ini yang motor Mio sama motor air cleannya masih nyala mungkin jempolnya sakit mau matiin ini halor-halor guys ngantin-ngantin ada gelapnya oh mungkin pasar malam oke kita harus pakai tangan untuk berhenti burung buka burung buka burung buka burung buka eh oke kita perjalanan pulang lamanya itu cuma di jalan guys pemasangannya itu cuma sebentar paling juga paling lama ya tujuh menit lah paling lama di perjalanan setengah jam lebih tenggorokan sampai kering nih dari tadi lebacot mulu ini cuaca juga agak rendup ya tapi gak rendup cuma matahari gak kelihatan ini jadi gak panas ya tapi enak loh kalau jalan di cuaca yang kayak gini daripada panas ini 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 powernya nambah guys karena ini mesin masih standar bawaan pabrik ya belum pernah bongkar atau dioprek ditambahin itu itu belum ya belum ini masih asli standar original dari bawaan pabrik selamat menikmati yang selamat menikmati 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 selamat menikmati